for resmi dari website bkn.go.id disini tentang jadwal seleksi pengadaan CPNS tahun anggaran 2024 sudah ada suratnya yang terbaru maka dari itu ini adalah informasi yang akurat dari BKN sendiri lalu yang nomor lima ini adalah informasi paling penting di SKD CPNS tahun ini dimana para calon PNS di 2024 bisa menggunakan nilai seleksi kompetensi dasarnya yang tahun anggaran 2023 namun memang harus mengisi ataupun melakukan konfirmasi di tanggal 18 sampai 28 September 2024 agar supaya nilai SKDnya bisa digunakan di tahun 2024 ini jadi untuk SKB itu dibagi menjadi dua yaitu SKB CAT dan juga SKB non CAT untuk informasinya lebih lanjut mari kita tunggu info dari BKN bagaimana mereka memetakan non CAT dan juga CAT ini namun tanggalnya masih sama dimana untuk yang non CAT itu di tanggal 20 sampai Desember November sampai Desember kalau untuk yang CAT sendiri itu di bulan November saja namun sebelum itu jangan lupa untuk subscribe ya teman-teman karena untuk channel ini akan memberikan informasi tentang pendidikan P3K dan CPNS 2024 di sini terdapat nomor surat 5.419 dan di tahun 2024 halnya jadwal seleksi pengadaan CPNS tahun anggaran 2024 Jakarta 13 Agustus 2024 berkenaan dengan keputusan Menteri Pendaya Gunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 293 tahun 2024 tentang penetapan kebutuhan pegawai negeri sipil di lingkungan instansi pemerintah bersama ini kami sampaikan jadwal seleksi pengadaan CPNS tahun anggaran 2024 sebagaimana terlampir mengingat pentingnya pelaksanaan seleksi tersebut agar jadwal ini dapat digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan pengadaan CPNS tahun 2024 untuk renciannya adalah sebagai berikut oke yang pertama adalah pengumuman seleksi pada tanggal 19 Agustus sampai dengan 2 September 2024 lalu pendaftaran seleksi tanggal 20 sampai dengan 6 September 2024 dan seleksi administrasi dilakukan 20 Agustus sampai dengan 13 September 2024 pengumuman hasil seleksi administrasi tanggal 14 sampai dengan 17 September 2024 nah ini ditulis sampai dengan karena biasanya ada instansi yang sudah mengumumkan duluan dan ada instansi yang masih belum sampai di tanggal 17 September jadi masing-masing instansi punya jadwal sendiri tidak serta-merta di tanggal 14 seperti itu lalu yang nomor 5 ini adalah informasi paling penting di SKD CPNS tahun ini dimana para calon PNS di 2024 bisa menggunakan nilai seleksi kompetensi dasarnya yang tahun anggaran 2023 namun memang harus mengisi ataupun melakukan konfirmasi di tanggal 18 sampai 28 September 2024 agar supaya nilai SKD-nya bisa digunakan di tahun 2024 ini lalu masa sanggahnya ada di tanggal 18 sampai 20 September jawab sanggah 18 sampai dengan 22 September pengumuman pasca sanggah 21 sampai dengan 27 September lalu penarikan data final SKD-CPNS 29 September sampai dengan 1 Oktober 2024 penjadwalan SKD-CPNS tanggal 2 sampai dengan 8 Oktober 2024 lalu pengumuman daftar peserta waktu dan tempat SKD itu di bulan Oktober lebih tepatnya di tanggal 9 sampai 15 lalu pelaksanaan SKD-CPNS di tanggal 16 Oktober sampai dengan 14 November 2024 dan pengumuman nilai SKD-CPNS 23 Oktober sampai dengan 16 November dan pengumuman hasil seleksi SKD-CPNS adalah 17 sampai 19 November dan juga untuk SKB itu non-CAT pelaksanaan SKB non-CAT ini berarti tidak digunakan komputer seperti itu di tanggal 20 November sampai 17 Desember dan pemetaan lokasi seleksi kompetensi bidang SKB dengan CAT itu tanggal 20 sampai dengan 22 November jadi untuk SKB itu dibagi menjadi dua yaitu SKB CAT dan juga SKB non-CAT untuk informasinya lebih lanjut mari kita tunggu info dari BKN bagaimana mereka memetakan non-CAT dan juga CAT ini namun tanggalnya masih sama dimana untuk yang non-CAT itu di tanggal 20 sampai Desember November sampai Desember kalau untuk yang CAT sendiri itu di bulan November saja lanjut pemilihan titik lokasi SKB dan penarikan data final SKB itu di tanggal 26 sampai dengan 28 November penjadualan SKB CPNS dengan CAT 29 November sampai dengan Desember di tanggal 3 dan pengumuman daftar peserta waktu dan SKB dan tempat tanggal 4 sampai dengan 8 Desember pelaksanaan SKB CPNS di tanggal 9 sampai 20 Desember dan juga integrasi nilai SKD dan SKB tanggal 17 Desember sampai 4 Januari 2025 dan yang untuk pengisihan DRH nya disini adalah di tahun 2025 untuk usul penetapan NIP CPNS itu di bulan Februari sampai dengan Maret jadi masih lama ini bisa jadi jadwal yang ditaruh disini itu masih berubah-ubah tergantung daerah ataupun proses yang dilakukan oleh BKN sendiri jadi itulah yang dapat saya sampaikan untuk informasi CPNS mari kita tunggu informasi yang P3K nya lagi sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih telah menonton!